Hai guys kembali lagi bersama gue disini Papil Gaming dan kali ini sepertinya gue akan memberitahu kepada kalian semua mengenai cara pergi ke Blue Hell dengan cepat kilat ya sepertinya waktu itu gue pernah memberitahu kepada kalian semua kalau misalnya gue ingin memberitahu masalah mengenai cara pergi ke Blue Hell yang satu itu ya dengan cara cepat sepat ya cepat kilat lah tapi waktu itu gue sudah mengatakan ya pernah mengatakan yang bisa dikatakan caranya adalah rahasia enggak 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 gue bercanda waktu mengatakannya dan kali ini gue akan memberitahu kepada kalian semua bagaimana caranya dan sepertinya ini bisa dikatakan like-nya hampir mirip ya seperti tutorial ya sepertinya dan gua nggak akan setengah-setengah memberitahu semua sepertinya bukan langsung memberi keluarga semua ya memberitahu kepada semua full versinya jadi jadi seperti apa jadi ya langsung aja kita cek kita Oke kalau ini kita sudah sampai di Googlenya ya ngapain gue perlu jelasin Google ya ya udah lebih baik langsung aja beritahu kepada kalian semua yaitu kalian hanya tinggal mendownload set menu gtsa jadi waduh udah kecatatnya gtsa setmenu misalnya jadi kalau misalkan tahu disini ada banyak ya gue lebih prefer memilih gtiid.com karena pastinya kalian sudah mengetahui ya gtiid itu adalah milik dari Indonesia tapi gua nggak disponsori kok gue langsung ngomong ini karena emang infonya emang iya iya gua nge-info ini emang karena bagus gitu ya udah disini hanya tinggal ada start download karena tinggal klik aja nantinya karena ada mulai downloadnya kalian enggak perlu ada iklan-iklan tanya tinggal start download aja tapi disitu kan ada tulisan aku ke download aja ya disini ada tulisan chip menu kalau misalkan tahu ya dan di chip menu ini sebelum kalian memasangnya pastinya karena tidak tahu kan folder gimana yang akan ditaruh ke gtsa nya ya jadi kalian hanya perlu masuk ke atau nge-sert ya gua bukan masuk sebenarnya nge-sert download Cleo for GTA sa Cleo atau tipe Pak Cleo for GTA 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 saya misalnya contohnya teresnya karena tulisan Cleo library ya kalian klik aja kalau ada beri disitu dan ada tulisan download for GTA f-asih Dekan buat PC ya dongle gtsa for PC kalau bisa kalian mau yang GTA 3 atau GTA 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 juga bisa tapi kita minta nge-tples apa itu tinggal download yang ini dan akhirnya nanti kalian akan juga masuk ke ini ini sudah di download ya sebagai contoh aja udah di download dan tinggal klik run oke sepertinya kita sudah bisa berhasil membuka dan tinggal pilih aja bahasa yang paling kalian suka ya bukan aja kalian adalah keturunan portugis atau kalian ada keturunan espanyol kalian bisa memilih bahasanya tapi karena gue lebih prefer bahasa inggris gue pilih bahasa inggris aja oke kita sudah masuk ke stupenya udah bener-bener masuk dan disini ini kalau tinggal baca ya kalau bisa kalian bener-bener rajin baca silahkan kalian baca dia sampai habis juga enggak papa kok dan kalau misalnya kalian emang malah membaca lagi beli next aja disini ada bros nih kalian tinggal klik brosnya aja disini kanda ya dimana kalian mau naruh foldernya itu terserah kalian dan disini gue bisa menaruhnya di tempat dimana ada gtse disitu gue klik disini aja folder gtse gue tinggal di next aja dan ya login-login begini udah langsung daftar install semua tinggal next aja dan install dan setelah install selesai udah selesai udah Cleo nya udah selesai udah nggak perlu udah nggak perlu bahasa-bahasa lagi dah ini kalian skip-skipin aja nggak perlu ini kalau misal gue bilang ya oke setelah kalian sudah berhasil masukin ke Cleo kalian kalian hanya tinggal ini ya melihat foldernya apakah Cleo ini bener-bener udah ada dari kalau misalnya Cleo ini udah ada tinggal kalian masukin aja misalnya kalian masukin ini ya CTS ini karena disini kan kalau misalnya kalian tahu ya kalau ada tandanya begini berarti kalian masukin ke sini aja di Cleo nya ini ini karena gue udah ada file-nya jadi tinggal mempunyai Replace tapi kalau misalnya kalian nggak ada ya itu wajar aja emang nggak apa-apa nggak perlu ngepro-panik ngepro-panik ya kalau misalnya disini kan ada tulisan txt nya ya txt itu artinya teks jadi txt nya itu dimasukin ke Cleo teksnya oke jadi karena gue udah ada tinggal masukin aja ngepro-panik kalau misalnya kalian tiba-tiba loh kok nggak ada gitu kan nggak kayak gue gitu enggak nggak apa-apa nggak semuanya karena gue udah masang chipnya ini udah di gts-nya hanya tinggal kalian tinggal mencobanya aja dan mari kita langsung ke gamenya Oke kita sudah berada di gamenya ya bisa dikatakan ya ya ini adalah sponsor-sponsornya ya 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 ini malah sponsor pak Oke kita sudah masuk ke gamenya dan bener-bener sudah masuk ya dan kalau misalnya kalian lihat di pojok paling kiri di bawah itu ada tulisan Cleo Vipad.3 itu ya itu artinya bener-bener sudah terinstal Cleo nya dan kalau misalnya disitu ada tulisan kan plugins nya karena gue plugins nya ada tiga jadi masing-masing ya mungkin aja plugins nya berbeda tapi karena kalau misalnya nginstall aja yang beberapa ya mungkin aja plugin cuma satu tapi kalau misalnya ada tulisan ada tulisan plugins nya itu itu berarti Cleo kalian udah terinstal dengan cara yang benar gitu misalnya aja gue langsung load game aja gue pakai load game yang ini ya kalau misalnya udah ada Cleo Vipad.3 nya itu dan ada tulisan plugins nya itu berarti Cleo kalian udah terinstal dengan benar yang kalian sudah bisa langsung memakai memakai apa chat menu tadi ya dan sebagai contoh gue tadi nge-sep disini aduh ini gue tadi nyoba ini dengan menggunakan Cleo jadi kalian tinggal kalau misalnya kalian tahu ya cara menggunakan chat menu yaitu adalah dengan CTRL C kalau di PC nya lalu dengan menggunakan CTRL C kalian tinggal terserah kalian mau memilih apa aja ini yang bersama kayak GTA Extreme ya dan seperti tadi yang gue bilang sepertinya sudah gue jelaskan untuk mengenai chat menu nya cara downloadnya dan dimana-mananya sudah gue jelaskan lalu bagaimana caranya untuk ke pergi ke Blue Hell dengan cara cepat itu hanya dengan cara berdua detik seperti yang gue jelaskan dulu yaitu adalah dengan cara menggunakan Rocketman atau dengan menggunakan jetpack tapi sebenarnya itu adalah cara yang paling lama dan cara yang paling membuatku menjadi sangat pesan ya sehingga bisa dikatakan itu sudah cara kuno dan ya kalau misalnya kalian ingin tahu di sekitar sini itu adalah daerah-daerah yang bisa dikatakan masih bisa dikunjungin di daerah Blue Hell nya dan untuk untuk menggunakan chat menu atau maksudnya untuk menggunakan Blue Hell eh masuknya untuk menjelajahi Blue Hell dengan chat menu gitu ya karena hanya harus perlu marker ini ke tempat-tempat lalu kalian teleportasi gitu aja misalnya gue mau ke daerah ini ya markerin ke sini lalu chat teleport oke ya seperti biasa kalau misalnya daerah Blue Hell itu memang daerahnya memang agak berbeda tapi bagaimana gue bisa memakan kota itu sangatlah sangat-sangat susah jadi kalanya tinggal hitmarker hitmarker aja semoga kalian menemukan kota aja karena bisa dikatakan Blue Hell ini sungguh begitu sangat ini ya tuh kan kayak gue sekarang nih gue mau menemukan interior kan eh masalah gue menemukan sesuatu kebendakan ini bisa dikatakan ya kalian harus bener-bener ekstra sangat-sangat rajin ya untuk menjelajahi semua dengan hitmarker hitmarker seperti contohnya ke gue ini gue mencari kota perkotaan ya menggunakan hitmarker hitmarker dan ya sepertinya gue sudah mengajakkan kepada kalian semua ya pergi ke Blue Hellnya dalam detik saja kalian gak perlu pakai jetpack karena jetpack ada acara kuno dan mengapa pertanyaannya mengapa jetpack itu sangat susah sekali untuk pergi ke Blue Hell itu adalah pertanyaan sangat simpel untuk dijawab karena sebenarnya jetpack itu ya sudah diprogramkan untuk tidak bisa terbang dengan ketinggian yang sangat maksimum kalau misalnya kalian tahu interior di KTSA itu adalah interior yang paling tinggi ya jadi katanya tingginya itu sudah di atas bener-bener sudah sangat di atas dari dunia GTSA jadi makanya interior di GTSA itu enggak pernah cuman gelap doang kan karena ini kita berada di atas langit sebenarnya dari awal ya jadi sepertinya sudah gue jelaskan semuanya ya semoga kalian semua sudah paham ya oke guys jadi sampai jumpa lagi men subscribe kan komen kalau suka share ya bye bye bye